Selamat siang Tribuners Saat ini saya melaporkan dari Desa Karanganyar, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjanegara Di sini saya berada di sebuah kebun petani Yang tanamannya cukup berbeda dibandingkan tanaman di lahan-lahan sekitarnya Mungkin Tribuners juga sudah tidak asing dengan tanaman ini Namun biasanya tanaman ini, tanaman bunga matahari ditanam di depan rumah untuk hiasan pekarangan Namun di sini bunga matahari sengaja diberdayakan untuk usaha pertanian Sayangnya di sini bunga mataharinya sudah memasuki masa panen Sehingga tidak tampak lagi mekar dengan yang bisa kita biasa saksikan keindahannya Ini satu hamparan satu lahan Ditanami bunga matahari semuanya Ada salah satu pohon yang masih bunganya masih tampak mekar Ini bunga matahari Ini kondisi bunga yang sudah mendekati masa panen Dan nanti akan diambil bijinya atau kuacinya Ya beberapa waktu lalu saat bunga matahari di sini masih bermekaran Sehingga ini tampak seperti taman bunga yang indah Banyak masyarakat yang berkunjung ke sini sekedar untuk berfoto selfie Tentunya karena ini kebun pertanian tidak ada tiket khusus untuk masuk dan berfoto selfie di sini Namun pengelola hanya menyediakan kotak sumbangan seikhlasnya Ini penampakan kuaci yang diambil dari bunga matahari Biji bunga matahari yang dipanen kemudian dijemur di bawah terik matahari Empat bulan Dari tanam sampai panen itu berapa bulan Pak? Empat bulan ya Ini baru kebun sini Pak atau di lain-lain juga petani sudah mulai pada menanam? Belum Baru sini ya untuk uji coba? Kalau ada itu ya karena pak bau Perkembangannya bagaimana Pak? Pertumbuhannya dan perawatannya mudah enggak? Perawatannya sama dengan cabai lah Rasa kula, singkula, singkula merawat cabai Di pupuk gitu ya? Pupuk, yocor Ada hemahnya enggak? Ada Penyakitnya ada Penyakitnya apa? Penyakitnya gabung Oke Terus dari? Ya ini lembing Oh lembing Disemprot Disemprot lagi sama Ini diambil apanya Pak? Yang diambil itu biji bunganya ya? Iya Jangan lupa untuk membается